Bantu gak harus menunggu kita kaya atau mampu tapi cukup membantu walaupun kecil itu mungkin sangat berarti bagi orang yang pada waktu itu membutuhkan selamat menikmati selamat menikmati sudah sedikit cemo'oh dari orang yang menganggap hidup kita itu juga masih biasa-biasa aja kok sok-sokan bantu orang lain nah akhirnya ia sedikit mengurangi rasa semangat kita tapi dengan menguati niat kita baik niatnya menolong dan gak cari pamrih ya kita tetap jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kegiatan ini sangat bermanfaat bagi lingkungan otomatis untuk kerukunan utamanya kita bisa membantu ke orang-orang yang lebih membutuhkan biarpun kasarannya itu ngasih makan bahan pokok itu cuma bisa buat sehari atau dua hari yang jelas sedikit demi sedikit kita bisa membantu orang lain mungkin bisa bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran dikala covid semacam yang semacam yang kita alami sekarang ini selamat menikmati kalau bicara berbagi itu kemungkinan sulit orang untuk berbagi karena ya enak enak gak berbagi kalau boleh jujur mendingan gak berbagi daripada berbagi soalnya kepemilikan kita gak berkurang tapi dengan berbagi kalau kita berpikir lebih panjang efek dari berbagi dampak sosial dari berbagi itu bisa menciptakan hubungan sosial yang lebih baik ya kalaupun awalnya kurang ikhlas ya kita melatih diri melatih diri untuk terus berbagi walaupun masih belum ikhlas lama-lama kemungkinan bisa ikhlas tujuannya itu bahwa kita tergerak untuk melakukan kegiatan sosial itu karena masa pandemi corona yang banyak mengakibatkan banyak pekerja banyak usaha-usaha orang yang menurun omsetnya menurun penghasilannya banyak karyawan di rumahkan di rumahkan bahkan sampai di PHK akhirnya kita tergerak untuk membantu orang-orang itu dan tujuan kita gak melulu membantu orang itu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru kita hanya fokus pada jadwal makan jangan sampai kebutuhan mendasar orang itu gagal diupayakan ketika ada orang yang jadwal makan sehari tiga kali dan karena dampak pandemi mereka hanya mampu makan dua kali kita mencoba men-support satu jadwal makan itu dengan membantu melimpahkan ke tetangga yang lebih mampu itu prinsip kita prinsip kita berawal prinsip kita memulai kegiatan ini seperti itu mampu makan di cheaper yang di di especially ben Ini seperti biasa besok hari Jumat Beraksi lagi terkait dengan Jumat Berkah Untuk evaluasi Jumat yang lalu Bagaimana Tentang pelaksanaannya Apakah kendala yang berarti Maksudnya mungkin ada Beberapa hal yang harus ditambahkan Dengan penyediaan Bahan pokoknya Dan juga dengan sasaran yang kita Hantar langsung Secara umum saja sudah cukup seperti itu Atau ada hal yang harus ditambahkan Secara keseluruhan cukup bagus Masa yang datang juga sudah mulai tambah Dari desa sebelah ya banyak ya Berarti yang memanfaatkan kan Sudah tidak hanya di Bukan sekitar Terluas Berarti kan nanti perlu di Apa ya Ya sebenarnya kita petakan Manakala nanti Kalau memang perlu Bahannya ditambah ya Kualiti Kalau kualiti Kita perlu menambah terus Karena kan penggunanya kan sudah Sudah mulai banyak Masakan yang datang juga sudah mulai Kalau sudah tersebar ke Beberapa Maksudnya ke tetangga Terus yang kedua ini Terkait dengan paket kita Yang diantar langsung Sementara kan kemarin kita Coba satu atau dua Ini nanti masih Masih pakai Satu atau dua orang Atau mungkin perlu ditambah Beberapa Sementara dua seewa Setiap kita evaluasi dengan teman-teman itu Apa yang harus kita tingkatkan Kita bahas sama-sama Memang kekuatannya Tapi yang jelas Selalu saya ingatkan ke teman-teman itu Kita nawatunya berbagi Bantu Tapi jangan sampai kita juga Apa namanya Merugikan diri sendiri Ya ibarat orang itu Kita membantu orang Kelelup sekali Tapi kita ternyata Tidak bisa berenang Itu kan rugi namanya Jadi kita harus Tahu kekuatan Di diri sendiri Juga peluang yang bisa kita berikan Ke orang lain Aku juga jangan Aku juga jangan Kalau saya terus terang Sama istri Alhamdulillah Pokoknya setengah tiga itu Malah saya dibangunkan Sudah waktunya belanja Ditunggu anak-anak gitu Kasian nanti kalau kesiangan Yang mau datang mengambil Kesiangan tidak jadi Jadi jam setengah tiga Jam setengah tiga pagi Sudah berangkat ke pasar Sama yang namanya Dika Itu Anak muda yang Memang punya tekad Kemauan yang besar Untuk memajukan ini Kegiatan utamanya Jumat Berkah Dengan utamanya Jumat 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 Ktemoran yang Setengah tiga Beberkut di per investor Logistik Ap rep crazy Penfield Sep yuk selamat menikmati 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 selamat menikmati